Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Yomi Asofi serta KBS ABC 5, kelas Kebenah Hati dan Pikiran Sejujurnya sebelum mengikuti kelas ini kondisi hati dan pikiran saya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Sejak Allah timpakan ujian berat setahun belakangan rasanya semua kenangan buruk dan inner chart saya hadir bertubi-tubi membuat saya merasa sulit menerima segala takdir yang menghampil hidup saya Alhamdulillah Allah ketemukan saya dengan KBSA meski belum 100% disini saya merasakan perubahan ke arah yang lebih baik Jika dulu saya termasuk ke badi yang mudah baperan, gampang tersinggung kemudian bersembuh pendek atau mudah tersulut sekarang perlahan saya berajar untuk lebih sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak sesuai dengan keinginan saya Saya juga merasa lebih mudah bahagia dengan hal-hal sederhana dan kecil yang hadir di sekeliling saya Alhamdulillah Hal yang saya sukai dari kelas ini adalah materi-materi dan tugasnya perlahan menjadi hiling atas masalah yang saya hadapi Saya merasa menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan yang bertahun-tahun hadir di kepala saya Alhamdulillah Hal yang tidak saya sukai dari kelas ini mungkin dari banyaknya tugas pembiasaan yang harus dilakukan setiap hari ya Namun karena saya juga merasakan efeknya dari pembiasaan ini yang benar-benar bisa selangkah demi selangkah membenahi hati dan pikiran saya jadi itu tidak masalah Sarannya jika memungkinkan bisa diadakan konseling mungkin atau konsultasi dengan psikolog minimal satu kali selama kelas berlangsung Namun tanpa adanya konseling ini pun KBSA Alhamdulillah sudah membantu para peserta termasuk saya khususnya bisa melepaskan berbagai emosi negatif yang selama ini tanpa sadar tersimpan dalam pikiran dan tubuh kita sendiri Kalau sampah biasa saja harus kita singkirkan untuk membuang bau, kotoran dan segala macam maka sampai emosi pun tidak kalah pentingnya untuk kita lepaskan, untuk kita buang dari diri kita sendiri dan kita ikhlaskan sehingga kita bisa menerima takdir apapun yang telah menghampiri hidup kita Terima kasih Tehrika dan para junior mentor KBS Semoga KBS semakin berkah dan melewaskan langkaat bagi banyak orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!